Nenek ini marah dan menangis pilu setelah difonis Nabi Muhammad tidak bisa masuk surga. Padahal, si nenek sudah capek-capek ibadah dengan rajin sampai usianya tua. Si nenek merasa kecewa, putus asa, dan merasa ibadahnya selama ini hanyalah sia-sia belaka. Dikisahkan, suatu ketika Rasulullah SAW kedatangan seorang wanita yang sudah tua renta. Nenek tua ini mendatangi Nabi Muhammad SAW bukan sekedar mampir tanpa alasan. Melainkan, ada suatu maksud untuk meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Setelah menghadap Rasulullah, nenek tua itu berkata seraya memohon untuk didoakan supaya dirinya bisa masuk surga. Ya Rasulullah, kami mohon agar kau berkenan mendoakan aku supaya Allah memasukkan aku ke surganya. Pintas si nenek kepada Rasulullah SAW dimana si nenek rupanya ingin sekali masuk surga. Namun tak disangka, Rasulullah palah kemudian menjawab. Wahai nenek, di surga itu tidak ada nenek-nenek tua renta seperti anda ini. Mendengar penjelasan Rasulullah tadi, sang nenek pun sontak kaget. Hatinya kalut seraya hancur dan putus harapan karena divonis Rasulullah tidak bisa masuk surga. Amal ibadah si nenek akan sia-sia selama ini. Padahal, ia rajin sekali beribadah hingga masa tuanya. Si nenek dengan sedih hati lalu berpaling dari nabi. Kemudian, berjalanlah ia pulang dengan isakan tangis penuh derayan air mata yang mengalir melewati kedua pipi keriputnya. Si nenek berjalan dengan isak tangis kesedihan, hal ini karena tega-teganya Rasulullah berkata seperti itu. Kejadian dan keluhan si nenek itu, lalu dilihat nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian setelah berjalan beberapa langkah, nabi kemudian bersabda kepada sahabat supaya menyampaikan pesannya kepada si nenek yang dimaksud. Tolong sampaikan kepada si nenek itu. Dia tidak akan masuk surga sedang ia dalam keadaan masih tua renta. Dalam Al-Quran Surat Al-Waqiyah ayat 35-36, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya. Kami menciptakan didadari secara langsung, kami jadikan mereka perawan-perawan. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah tersebut, para sahabat pun menyampaikan pesan-pesan nabi kepada nenek tua itu. Ketika si nenek sedang berjalan pulang ke rumah, sahabat Umar bin Khotob bertemu dengan si nenek yang sedang dirudung kesedihan. Sahabat Umar lalu bertanya kepada si nenek. Nek, kenapa engkau menangis? Si nenek lalu menjawab, tadi saya bertanya kepada Rasulullah tentang dimana saya nanti saat di surga dan meminta didoakan agar aku bisa masuk surga. Tapi Rasulullah malah berkata bahwa di surga tidak ada wanita tua seperti saya ini. Nenek tua itu benar-benar merasa sangat sedih akibat diberitahu nabi Muhammad bahwa si nenek tidak akan ada di surga. Padahal si nenek sudah beramal capek-capek sampai tua seperti sekarang ini. Mendengar penjelasan si nenek, sahabat Umar bin Khotob pun palah tertawa-tawa. Sahabat Umar ternyata bisa membaca candaan Rasulullah s.a.w. ini. Hal ini memang sangat lucu. Bahkan sahabat Umar bin Khotob pun palah tertawa-tawa mendengar cerita kesedihan si nenek tua. Ketika si nenek melihat sahabat Umar tertawa, dia pun marah kepada Umar dan berkata, Wahai Umar, kenapa engkau palah tertawa? Sahabat Umar pun menjawab, Hai nenek, apa yang dikatakan Rasulullah itu memang benar. Nenek tua itu semakin tambah bingung dan berkata, Lah, kau benar? Sahabat Umar menjawab, Karena, tidak ada nenek-nenek di dalam surga. Semua orang akan kembali menjadi remaja perawan lagi, Memang di surga tidak ada nenek-nenek ataupun kakek-kakek. Mendengar penjelasan sahabat Umar bin Khotob itu, Si nenek pun lantas berubah bahagia kegirangan. Ternyata, pemahaman si nenek, atas sabda Rasulullah adalah salah besar. Justru itu hanya berisi guyonan Rasulullah s.a.w. Di mana, setiap manusia nantinya di surga tidak ada yang menjadi tua, Melainkan akan dikembalikan menjadi remaja dan perawan muda lagi. Sahabat Umar bin Khotob dan si nenek pun lalu tertawa-tawa lucu. Kisah yang diambil dari kitab Mirkotul Mafatih Syarahmi Syikatul Masobi Karya Ali Al-Khori di atas menunjukkan, Bahwa Rasul terkadang juga iseng melontarkan humor atau candaan dengan tanpa ada bohong di dalamnya. Selain itu, Rasul juga memberikan pemahaman bagi kita bahwa di surga tidak ada orang tua sama sekali. Dalam arti, jika ada orang tua yang mendapatkan balasan surga, Maka sebelum ia sampai masuk surga, Ia akan dijadikan muda dan perawan terlebih dahulu oleh Allah s.w.t. Baru kemudianlah setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Akhirnya setelah kita paham maksud pesan Rasulullah s.a.w. di atas, Kita tahu bahwa kita semua kelak akan dimudakan lagi di surga. Di sana, tidak ada orang lansia atau orang tua renta karena semua akan memiliki badan yang muda, Mulus, cantik-cantik, dan ganteng-ganteng. Terima kasih telah menonton!